Masa tua bagi sebagian besar orang mungkin akan lebih banyak beristirahat di rumah dan melakoni pekerjaan-pekerjaan ringan hanya untuk mengendorkan otot-otot agar tidak kaku. Namun ada juga yang masih harus melakoni pekerjaan-pekerjaan berat, masih mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Sepertinya tak ada kata lelah dalam kamus hidup mereka. Itulah yang masih dilakoni Oma Maria Bai, perempuan tua berusia sekitar 60-an tahun asal desa Wololelea, kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah puluhan tahun berjualan BBM mulai masih berjenis premium hingga saat ini sudah beralih ke jenis Pertalait. Bagi para pengendara roda 2 yang kerap melintas di Jalan El Tari, Kelurahan Paupire, kecamatan Ende tengah tepat di Rumah Makan Parikoro, pasti sudah tidak asing lagi dengan Oma Maria Bai. Setiap harinya mulai pukul 8 Wita hingga sore hari sekitar pukul 17 Wita, Oma Maria Bai pasti berjualan BBM jenis Pertalait Eceran di salah satu ruas jalan protokol di Kabupaten Ende itu. Untungnya, tempat tinggal Oma Maria tidak jauh dari lokasi dirinya berjualan BBM sehingga mudah bagi dia berjalan kaki meski tertati. Dia hanya tinggal bersama saudaranya di rumah itu, sudah tidak mempunyai suami dan anak. Selain berjualan bensin, Oma Maria Bai yang juga mengalami cacat secara fisik yakni salah satu kakinya pincang bekerja membersihkan kemiri, bawang merah, atau apa saja milik orang lain yang bisa dikerjakannya dan dibayar. Oma Maria Bai mengaku dalam sehari, dirinya bisa mendapatkan keuntungan maksimal 100 ribu rupiah dari berjualan BBM Eceran jenis Pertalait. Untuk ketersediaan BBM, Oma Maria Bai selalu mengandalkan saudaranya untuk membelinya di SPDU karena dirinya kesulitan berjalan akibat terjatuh saat bekerja sebagai asisten rumah tangga beberapa waktu lalu hingga membuat kaki bagian kanan mengalami cacat. Meski terlihat kesulitan berjalan saat melayani para pengendara yang kehabisan BBM yang melintas di ruas jalan El Tari, Oma Maria Bai selalu ramah dan berusaha mengisi sendiri BBM di tanki motor para pengendara. Ada beberapa pengendara yang iba dengan kondisi Oma Maria mengisi sendiri ke tanki BBM kendaraannya dan membayar sesuai harga BBM yang diisi di botol-botol bekas air kemasan. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!